Proses evakuasi jatuhnya Girder dan krain LRT di rumah korban sempat diwarnai kericuhan. Polisi mengamankan salah satu pemuda yang menjadi pemicu keributan. Ketegangan terjadi saat perwakilan pihak waskita sedang melakukan mediasi dengan keluarga korban saat evakuasi berlangsung. Seorang pemuda memarahi dan sempat menantang polisi yang tengah mengawal jalannya evakuasi tersebut. Bahkan pemuda tersebut sempat menghalangi awang media untuk meliput. Petugas kemudian mengamankan pemuda tersebut karena menjadi pemicu keributan. Dua krain proyek pembangunan LRT roboh menimpa dua rumah warga di Jalan Gubernur Haji Bastari, Palembang, Sumatera Selatan. Akibat kejadian itu tujuh warga mengalami luka ringan. Dua krain roboh akibat permukaan jalan yang tidak rata sehingga Greder atau Steel Box seberat 70 ton yang diangkut terjungkal. Kedepan diikuti home krain bermuatan 80 ton. Akibatnya tujuh warga atas nama Saiful, Eliana, Ilmi, Fitri, Atala, Rahma, Vivi serta Andri mengalami luka ringan. Keluarga korban meminta pihak operator dan pemerintah bertanggung jawab. Sementara itu, waskita selaku operator mengaku bertanggung jawab termasuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengevakuasi dua krain yang roboh. Salah satunya menunggu hasil penyelidikan olah puslat Portfolda Sumsel. Nanti dalam penelitian, saya juga belum bisa mengatakan itu Pak. Nanti apa intinya akibatnya. Yang jatuh itu apa Pak? Terus kemudian jam berapa Pak? Steel Greder Box itu. Jam tigaan ya. Jadi pengobatan lain lain? Ya, tetap ingin. Pengobatan aja atau dengan biaya? Ya, dengan biaya. Tim Laboratorium dan Forensik Porta Sumatera Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara krain roboh yang menimpa rumah warga. Dalam olah TKP tersebut, tim lapor melangsung mencari alat bukti yang berada di TKP untuk mencari penyebab robohnya dua krain pengangkut bantalan dari LRT. Dari olah TKP tersebut, tim lapor Porta Sumsel belum dapat menyimpulkan penyebab dari robohnya dua krain pengangkut bantalan dari proyek LRT pada selasa dini hari. Selain itu, petugas langsung mencari alat bukti dari krain yang roboh dan juga puing-puing rumah yang hancur tertimpa bantalan LRT. AKBP Khadhafi, Kasudit Fisika Komputer Forensik Porta Sumsel mengatakan, dugaan sementara penyebab jatuhnya dua alat berat krain tersebut akibat tanah yang menjadi tempat bertumpunya krain amblas. Sementara beban dari bantalan LRT yang berat langsung goyah menimpa bangunan rumah yang berada tepat di bawahnya. Untuk hasil belum bisa kita simpulkan, sementara masih kita analisa, tapi saat ini kita masih mengumpulkan data-data teknis menyebab dari jatuhnya krain ini. Ini diduga tanahnya amblas atau krainnya keberatan untuk bermanan? Nah itu belum bisa kita simpulkan sampai sekarang. Masih kita kumpulkan dulu. Sebenarnya olah TKP kan masih kita laksanakan sampai saat ini. Nanti baru kita simpulkan, kita analisa, kita periksa kalau memang ada barang bukti yang harus kita ambil, kita ambil, kita periksa di lab. Terima kasih telah menonton!